KOMO 1907 sukses mencetak rekor bersejarah usai mematahkan kutukan selama 2 dekade. Squad Lariani akhirnya kembali promosi ke Serie A berkat dukungan hebat pengusaha Indonesia. Pasukan biru putih diprediksi akan memperkuat starting line-up demi bisa menjadi kuda hitam di Serie A. Tom Haye dan juga Jay Zez dirumorkan menjadi caran grup jarum untuk menambal kedalaman squad Lariani. Cetak Bull cuma merangkum prediksi starting line-up mengerikan KOMO yang sepertinya berkemungkinan besar diperkuat oleh pemain Indonesia sebagai berikut. Pecahnya kutukan promosi setelah 21 tahun. KOMO 1907 akhirnya memastikan satu tiket promosi ke Serie A musim depan. Squad Lariani berhasil kembali mentas ke kasta tertinggi Italia setelah absen selama 21 tahun. Klub milik grup jarum ini terakhir kali mencicipi kompetisi Serie A pada musim 2002-2003. Di musim 2003-2004, KOMO harus kembali turun kasta ke Serie B setelah finish di posisi 17. Prestasi Squad Lariani justru semakin merosot tajam saat harus terlempar lagi ke Serie C. Belum satu musim di Serie C, KOMO kembali degradasi ke Serie D setelah finish di peringkat 18 klasemen. Squad Lariani juga sempat kembali promosi ke Serie C di musim 2008-2009. Namun, KOMO justru dinyatakan bangkrut sampai dihukum degradasi ke Serie D oleh Federasi Sepak Bola Italia. Pada tahun 2017, Squad Lariani tiba-tiba dibeli oleh Aku Sapuni selaku istri Michael Essien. Namun, prestasi KOMO justru semakin hancur lebur karena masih terjerat kasus finansial. Saat dimiliki oleh Aku Sapuni, Squad Lariani bahkan nggak punya pemain untuk didaftarkan. Wanita asal Ghana ini juga gagal melunasi hutang yang dimiliki KOMO. Aku Sapuni juga nggak bisa membayar biaya sewa lapangan latihan Osenigo Sports Center. Setelah terus-terusan bangkrut, wanita asal Ghana ini akhirnya menjual KOMO ke Grup Jarum. Perusahaan asal Indonesia ini membeli saham Squad Lariani hanya senilai 5 miliar rupiah. Namun, Grup Jarum nggak bisa dengan instan mengangkat prestasi KOMO. Butuh waktu sekitar 2 tahun untuk Squad Lariani bisa kembali promosi ke Serie B. Dengan prestasi yang semakin meningkat, Grup Jarum langsung investasi besar-besaran. Dana fantastis 12 juta euro atau senilai 208 miliar rupiah langsung dikucurkan untuk KOMO. Hasilnya, Squad Lariani bisa merenovasi stadion sampai dengan membangun Akademi Klub. Kehebatan Grup Jarum mengurus KOMO semakin terbukti saat merekrut Cesc Fabregas. Ex-pemain Arsenal ini sempat dikontrak sebagai pemain sebelum akhirnya diangkat sebagai pelatih. Dari sektor penjaga gawang, KOMO 1907 selalu mengandalkan Adrian Semper. Keeper asal Kroasia ini tampil luar biasa meskipun hanya diboyong murah senilai 1,4 juta euro saja. Potensi hebat dari Semper bahkan sempat membuat klub sebesar Chelsea tertarik. Klub asal London ini hampir memboyong sang keeper di tahun 2016 sebelum ditolak oleh Dinamo Zagreb. Bersama KOMO, Semper nggak pernah tergantikan dengan tampil di 38 pertandingan seri B. Keeper dengan tinggi 193 cm ini juga berhasil mengemas 13 kali clean sheet. Di musim depan, Semper diprediksi masih akan menjadi keeper andalan dari pasukan biru putih. Namun, skuad Lariani diduga nggak akan menutup peluang untuk memperkuat sektor keeper. Nama Lurit Karius tiba-tiba dirumorkan masuk dalam daftar incaran klub milik Jarum Group ini. Sang keeper juga akan meninggalkan Newcastle United di akhir musim ini. Pasalnya, The McPiece nggak berniat untuk memperpanjang kontrak Karius. Rumor sang keeper bakal merapat ke KOMO ini dibocorkan langsung oleh tunangannya yakni Diletta Leota. Wanita asal Italia ini ingin melihat Karius bermain di seri A musim depan. Leota berharap ex-keeper Liverpool ini akan memilih antara AC Monza atau KOMO untuk menjadi klub barunya. Jika berhasil menggait Karius, skuad Lariani bakal punya penjaga gawang yang berpengalaman. Sang keeper dinilai masih layak bermain di kasta tertinggi meskipun sering dijuluki pemain lor. Pertahanan Lini pertahanan KOMO 1907 masih akan mengandalkan skema empat back terkuat. Federico Barba dan Eduardo Golda Nigga masih akan menjadi duet andalan di jantung pertahanan. Kedua back ini bikin pertahanan skuad Lariani mencatatkan 13 clean seat di musim ini. Barba juga punya pengalaman bermain di seri A saat membela Empoli FC, Cievo Verona dan juga Benevento. Di sisi back sayap, duet Marco Salah dan Alessio Lovin akan kembali diandalkan. Keduanya menjadi tumpuan serangan pasukan Ossian Roberts di sisi sayap dengan koleksi 6 asis. Salah dan Lovin bahkan menjadi salah satu pemain dengan penampilan terbanyak di musim ini. Kombinasi empat pemain ini bisa diandalkan untuk mengawal pertahanan di seri A musim depan. Buktinya pasukan biru putih menjadi klub ketiga dengan rekor kebobolan yang paling sedikit. Catatan impresif ini hanya kalah dari Parma dan Cremonense yang kebobolan lebih sedikit. Skuad Lariani juga punya statistik apik dengan mengemas 18,8 clearance per 90 menit. Namun pelatih Ossian Roberts kabarnya masih ingin menambal amunisi di lini belakang. Nama J.I. Zes dirumorkan bakal menjadi bidikan utama Komo untuk memperkuat barisan pertahanan. Skuad Lariani harus bersaing ketat dengan Inter Milan jika menginginkan jasa Bankjai. Pasalnya, Nirazuri juga dirumorkan mengincar pemain berdarah Jawa ini. Gelandang Di sektor lini tengah, skuad Lariani diprediksi akan menambah amunisi baru. Di musim ini, Komo 1907 punya beberapa gelandang andalan untuk menopang lini tengah. Oliver Obergaard, Alessandro Belemo, dan juga Simone Verdi jadi trisula gelandang terbaik. Pelatih Ossian Roberts dan asisten pelatih Stes Fabrega seringkali memakai formasi 4-3-3. Simone Verdi menjadi kunci permainan karena dipasang sebagai gelandang serak. Gelandang berumur 31 tahun ini punya statistik yang gemilang dengan mencetak 8 gol dan 2 asis. Namun, Komo butuh gelandang baru yang lebih berkualitas untuk menambah lini tengah. Skuad Lariani dirumorkan memantau Tom Haye untuk direkrut pada musim panas nanti. Gelandang asal Indonesia ini sudah dibidik oleh Komo sejak bursa transfer musim dingin yang lalu. Sayangnya, skuad Lariani gagal mencapai kesepakatan transfer dengan SC Hirenven. Namun, peluang Komo untuk kembali mendekati Haye semakin terbuka lebar. The Professor resmi menjadi pemain bebas transfer usai enggak memperpanjang kontraknya di SC Hirenven. Jika berhasil direkrut, Komo bakal punya gelandang jangkar yang berkualitas. Haye juga sudah berpengalaman tampil di kompetisi Liga Italia saat memperkuat Lese di Serie B musim 2018-2019. Selain Tom Haye, skuad Lariani juga berpotensi menggaet Marcelino Ferdinand. Wonderkid terbaik Indonesia ini juga bisa diboyong gratis setelah kontraknya enggak diperpanjang oleh KMSK Dense. Penyerang Komo 1907 diprediksi akan mempersiapkan lini serang dengan serius untuk musim depan. Pasukan biru putih langsung melirik winger kanan AC Milan yakni Luka Romero. Pemain asal Argentina ini diprediksi bisa memperkuat penyerangan skuad Lariani. Romero sempat kesulitan untuk menunjukkan kualitasnya di awal musim karena jarang diturunkan oleh Stefano Pioli. Beruntung, sang winger akhirnya dipinjamkan Rossoneri ke Almeria di pertengahan musim. Romero langsung unjuk gigi dengan mengemas 3 gol dari 10 pertandingan. Ex-winger dari Lazio ini bakal menjadi winger berkualitas jika berhasil direkrut oleh skuad Lariani. Romero bisa menambah daya gedor serangan pasukan dari biru putih di sisi sayap. Selain itu, Komo sudah pernah memoles talenta buangan AC Milan seperti Patrick Cotron. Sang pemain awalnya diprediksi akan menjadi striker terbaik Italia saat membela Rossoneri. Namun karir Katron malah meredup sampai akhirnya dibuang oleh AC Milan. Karir bomber kelahiran Komo ini baru menanjak lagi sejak membela skuad Lariani pada tahun 2022. Di musim ini, Katron tampil moncer dengan koleksi 14 gol. Hasilnya, ketajaman skuad Lariani ikut meroket drastis dengan menorehkan 58 gol di seri B musim ini. Selain Katron, lini serang Komo juga mengenalkan Alessandro Gabrielloni. Bomber berusia 29 tahun ini sudah menjebol gawang lawan sebanyak 9 kali di musim ini. Gabrielloni juga pemain serba bisa yang piawai bermain di sayap kanan maupun kiri. Dipuji Kurniawan Dwi Yulianto Lolosnya Komo 1907 ke seri A gak lepas dari campur tangan Kurniawan Dwi Yulianto. Legenda timnas Indonesia ini menjadi pelatih tim junior skuad Lariani. Kurniawan melatih Komo U19 yang berlaga di kompetisi Kampionato Primera II. Alhasil, mantan striker tajam timnas Indonesia ini berjasa untuk memoles bakat skuad muda Lariani. Komo langsung serius membangun akademi klub sejak dipegang oleh grup jarum. Perusahaan asal Indonesia ini bertekad membuat skuad Lariani punya akademi terbaik di Italia. Grup jarum berambisi mengikuti jejak Ajax Amsterdam yang sukses melahirkan akademi hebat. Selain itu, Komo juga dianggap punya kedalaman skuad terbaik di seri B. Komentar ini disampaikan langsung oleh Kurniawan selaku asisten pelatih tim junior. Wajar jika skuad Lariani bisa konsisten bersaing di paman atas sampai dengan lolos promosi ke seri A. Kurniawan bahkan optimis kalau Komo bisa menjadi tim kuda hitam di kasa tertinggi Liga Italia di musim depan. Itulah ulasan prediksi starting line-up mengerikan Komo 1907 yang diperkuat oleh pemain keturunan Indonesia. Bagaimana pendapatmu apakah Komo 1907 bakal menjadi kuda hitam seri A jika berhasil menggait darah keturunan Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Pada pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Kurniawan berkata di bawah ini. Kurniawan berkata di bawah ini. Terima kasih.